Mantan Kepala Desa Taliohulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, berinisial MKT berhasil digiring Kejaksaan Negeri Pulang Pisau. MKT diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2018-2019. Total kerugian mencapai Rp794.833.310. MKT diduga telah mengelola dan membelanjakan bahan material tidak sesuai RAB, serta tanpa melibatkan tim pelaksana teknis. Bahkan, MKT memanipulasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tersebut. Kini MKT telah ditahan pihak kejaksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut. terima kasih telah menonton!